Elektabilitas pasangan Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin mengalami tren peningkatan. Sementara, elektabilitas Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan mendekati masa pencoblosan Pilpres 2024. Demikian hasil survei elektabilitas Capres terbaru yang dirilis lembaga median. Lantas, siapa pasangan Capres terkuat jelang masa pencoblosan 14 Februari nanti? Hasil survei median memperlihatkan bahwa elektabilitas Ganjar Mahfud MD menurun drastis. Pada survei median bulan November 2023, elektabilitas Ganjar Mahfud sebesar 26,7 persen. Sementara itu, pada survei bulan Desember turun ke 20,1 persen. Yang turun drastis itu memang ganjar dari 26,7 persen menjadi 20,1 persen, kata peneliti senior median Ade Irfan Abdurrahman dalam konferensi pers, Senin, 8 Januari 2024. Ade menduga banyak suara pemilih Ganjar Mahfud yang berpindah ke Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Dari sini kelihatan kemungkinan besar perpindahan suaranya itu adalah ke Prabowo, ujar Ade. Ade menjelaskan bahwa dalam survei median di bulan November, tren elektabilitas Prabowo Gibran berada di angka 37 persen. Angka elektabilitas Prabowo Gibran tersebut meningkat menjadi 43,1 persen dalam survei bulan Desember. Peningkatan elektabilitas juga dialami Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Anies Muhaimin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 25,4 persen pada survei bulan November. Angkanya meningkat menjadi 26,8 persen pada survei bulan Desember. Menurut Ade, kenaikan elektabilitas Anies Muhaimin hanya mencapai angka 1,4 persen. Sedangkan kenaikan Prabowo Gibran mencapai 6,1 persen. Sebetulnya gini, misalnya Amin, Anies Muhaimin, di bulan November 25,4 sekarang naik, hanya naiknya sekitar 1 persenan gitu ya, ke 26,8, katanya. Yang naik signifikan itu Prabowo dari 37 ke 43,1 persen. Sementara Ganjar Pranowo turun dari 26,7 ke 20,1 persen, ujar Ade lagi. Adapun survei median terbaru dilakukan pada 23 Desember 2023, 1 Januari 2024. Sebanyak 1.500 responden dari berbagai wilayah dilibatkan dalam survei ini. Survei median memiliki marine of error sebesar kurang lebih 2,53 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sample responden dipilih secara acak dengan teknik multi-stage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.